Anak Raja Wali, Jilip 81. Setelah dimainkan beberapa kali oleh si Kerabulu Kuning, pedang itu lalu dilemparkannya sehingga pedang itu terlempar jauh sekali. Sedangkan Kam Lian Chu semakin lama jadi semakin ketakutan, karena dia mengetahui bahwa sekali ini tentu dia tidak akan memiliki nasib baik buat menghindar dari gengguan Kerabulu Kuning itu. Karenanya, dia hampir saja menangis, karena marah, takut dan juga ngeri melihat muka Kerabulu Kuning yang menyeringai sangat menyeramkan itu. Kerabulu Kuning itu telah menghampiri semakin dekat, dia telah berjongkok di samping si gadis. Tangan kanannya yang jari-jari tangannya terdapat kuku-kuku yang runcing dan sangat kotor, telah mencolek muka Kam Lian Chu. Dia mengeluarkan suara yang aneh sekali. Kam Lian Chu mengeluh. Dia yakin, bahwa kali ini tentu dirinya akan menjadi korban monyet kurang ajar ini. Sedangkan Kerabulu Kuning itu telah tertawa menyeringai, suara tertawanya itu sangat menyeramkan. Ko Tsai sendiri merasakan darahnya meluap karena amarah. Namun dia tidak berdaya buat menolongi Kam Lian Chu walaupun menyaksikan keselamatan si gadis tengah terancam akibat diganggu oleh Kerabulu Kuning itu. Kerabulu Kuning itu telah berani lebih kurang ajar lagi dengan mengulurkan tangan kanannya. Dia melepaskan pakaian si gadis yang sebelah atas. Kam Lian Chu menjerit-jerit. Tidak. Jangan teriaknya dengan kalap karena ketakutan. Sedangkan Kerabulu Kuning itu terus juga berusaha melepaskan pakaian Kam Lian Chu. Di waktu itu, segera tampak kakek baju kuning yang mendengar teriakan si gadis, telah menoleh. Dia kaget melihat Kerabulu Kuning itu bermaksud hendak memperkosa si gadis. Anak Rawali 36178 Anak Rawali 36177 O.E.Y. Yoksu tertawa-tawar. Dia memang ahli sekali dalam hal ilmu petkwa. Pulaunya Sajat Suhoatu telah diaturnya menurut susunan petkwa. Karena itu, tidak mengherankan jika kali ini O.E.Y. Yoksu telah mengeluarkan ilmu petkwanya itu, dan membuat kakek baju kuning jadi pusing sendirinya. Di waktu itu, si kakek baju kuning itu rupanya jadi semakin tidak sabar, karena dia belum juga berhasil untuk mencari jurus yang bisa memecahkan jurus yang dipergunakan O.E.Y. Yoksu. Akhirnya, karena ia berulang kali tidak berhasil untuk mencarikan jurus yang tepat, dia jadi gusar. Tahu-tau tangan kanannya menghantam. Kita mengadu secara yang saja teriaknya. Telapak tangannya itu mengandung kekuatan Sinkeng yang dasyat sekali. O.E.Y. Yoksu mengerutkan alisnya. Dia tidak ayal mengangkat tangan kanannya juga buat membendung tenaga serangan kakek baju kuning itu. Tenaga mereka saling bentur satu dengan yang lainnya. Nyaring sekali terjadinya benturan tenaga si kakek baju kuning dengan tenaga O.E.Y. Yoksu. Namun keduanya tetap duduk di tempatnya, masih saling berhadapan. Hanya tenaga dalam yang mereka kerahkan itu merupakan Sinkeng yang kuat sekali. Saling mendorong, saling menghisap dan menerjang dasyat sekali. Tampak O.E.Y. Yoksu mendongkol bukan main, karena seperti yang telah dijanjikan mereka tadi, bahwa mereka akan mengadu ilmu secara im bukan dengan Karyang. Akan tetapi, kakek baju kuning itu, setelah tidak berhasil memecahkan jurus Pat Kwa yang digambarkannya itu, ia telah menyerangnya dengan Karyang seperti membokong. Untung saja O.E.Y. Yoksu memang memiliki Sinkeng yang luar biasa kuatnya. Dengan demikian ia telah berhasil menyalurkan dengan cepat sekali pada tangannya dan menangkis. Penaga serangan dari kakek baju kuning itu memang sangat kuat, namun disanggap oleh tangkisan yang sama kuatnya dari O.E.Y. Yoksu membuatnya dia tidak memperoleh hasil sama sekali. Di waktu itu tampak O.E.Y. Yoksu memandang prajam sekali kepada kakek baju kuning tersebut. Tampaknya kakek baju kuning ini tengah memutar rotak untuk mencari jalan, guna dapat merubuhkan O.E.Y. Yoksu dengan segera. Sedangkan O.E.Y. Yoksu sendiri pun tengah mengempos semangatnya. Ia telah berusaha untuk dapat menyerang juga dengan tenaga yang bergelombang jauh lebih kuat. Namun memang pada dasarnya kakek baju kuning itu memiliki tenaga dalam yang hampir setingkat dengannya, membuat mereka seperti juga hanya duduk saling berhadapan dan juga telah saling menempelkan tangan belaka. Tidak terlihat salah seorang di antara mereka yang terdorong atau yang tertarik oleh kekuatan tenaga dalam lawan. Beberapa kali kakek baju kuning itu berusaha untuk menambah tenaganya. Tapi usahanya selalu gagal. Kerabulu kuning rupanya melihat kakek baju kuning mengalami kesulitan buat merubuhkan O.E.Y. Yoksu, jadi tidak sabar. Dengan mengeluarkan suara aneh, kerabulu kuning itu melompat gesit sekali. Tubuhnya melesat akan mencakar muka O.E.Y. Yoksu. Harus dimengerti, jika seseorang tengah menghadapi pertandingan tingkat tinggi, dan telah mengeluarkan seluruh tenaga Sien Kangnya, maka ia tidak boleh terpecahkan perhatiannya. Begitu buyar perhatiannya, tenaga dalamnya akan kacau dan berarti tidak akan mengalami luka di dalam yang berat. Belum lagi jika memang tenaga serangan dari lawannya menghantam lebih kuat lagi, niscaya orang yang terbuyarkan perhatiannya akan menemui ajalnya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh kerabulu kuning itu merupakan hal yang sangat membahayakan sekali jiwa O.E.Y. Yoksu. Sebab kalau sampai perhatian O.E.Y. Yoksu pecah, berarti tidak akan menerima bencana yang tidak kecil buat dirinya. Namun kakek baju kuning itu sendiri ketika melihat kerabulu kuning itu menerjang akan mencakar muka O.E.Y. Yoksu, dia jadi kaget bukan main. Jika sampai kera itu benar-benar menerjang maju, tentu binatang itu akan mengalami celaka. O.E.Y. Yoksu bukanlah lawan yang ringan dan biasa, karena itu apa yang dilakukan oleh kerabulu kuning itu benar-benar merupakan perbuatan ceroboh. Namun kakek baju kuning tidak bisa mencegah atau melarangnya, karena dia tengah mengerahkan sinkangnya juga, dengan begitu dia tidak bisa berseru. Sekali saja dia bersuara, maka akan buyarlah pengerahan tenaga dalamnya. Sedangkan kerabulu kuning itu telah menerjang sampai di dekat O.E.Y. Yoksu. Tangannya juga, dengan kuku-kuku yang panjang-panjang telah diulurkan buat mencakar. Tampak O.E.Y. Yoksu tertawa dingin. Di waktu itulah mendadak sekali, tau-tau kaki kiri O.E.Y. Yoksu telah terangkat. Kerabulu kuning itu tertendang dengan keras, tubuhnya sampai terpental bergulingan di tanah. Dia juga mengeluarkan suara jeritan kesakitan. Masih untung kerabulu kuning itu cuma ditendang oleh kaki O.E.Y. Yoksu, dan tenaga tendangan O.E.Y. Yoksu tidak sepenuhnya, karena seluruh kekuatan tenaga dalamnya berada pada kedua telapak tangannya. Maka dari itu, kerabulu kuning tidak perlu sampai menemui kematiannya. Sedangkan si kakek baju kuning, menyaksikan O.E.Y. Yoksu mempergunakan kakinya menendang kera itu, segera juga mempergunakan kesempatan tersebut buat menerjang dengan tenaganya yang lebih kuat. Tapi O.E.Y. Yoksu memang tetap memusatkan tenaga dalamnya pada kedua tangannya. Dengan demikian dia bisa menghadapi dan menyanggah terus tenaga dorongan dari kakek tua baju kuning itu. Kocai yang menyaksikan kerabulu kuning itu ingin menyerang O.E.Y. Yoksu, bukan main mendongkolnya. Segera dia terpikir, dasarnya seekor binatang tetap saja binatang, dan juga ia mengharapkan kerabulu kuning itu tertendang mati oleh kaki O.E.Y. Yoksu. Namun harapan Kocai ternyata tidak terkabul. Kera itu masih merangkak bangun. Hanya saja tampaknya binatang itu jadi ketakutan dan tidak berani terlalu dekat dengan O.E.Y. Yoksu lagi. Rupanya tendangan O.E.Y. Yoksu yang diterimanya telah membuat dia kesakitan dan jadi jari berurusan dengan O.E.Y. Yoksu. Kamlian Chuaktu itu telah mengawasi jalannya pertempuran. Dia sendiri jadi bingung mengharapkan siapakah yang menang di antara keduanya. Jika ia mengharapkan O.E.Y. Yoksu yang menang, kakek tua majikan Pulau Chuhoatu itu memiliki perangai yang aneh sekali. Karena itu jika memang dia menang, belum tentu akan mengembirakan. Sedangkan kakek baju kuning itu pun tampaknya seorang yang aneh juga, karena dia seorang yang luar biasa, tampaknya sebagai majikan dari kerabulu kuning itu. Dan ia pun mengandung maksud untuk mengambil Kamlian Chu sebagai mantunya. Tentu saja jika sampai kakek baju kuning itu yang menang, Kamlian Chu akan menghadapi urusan yang tidak mengembirakannya. Terlebih lagi di saat itu ia tertotok dan terbah tidak berdaya di tanah tidak bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya, adalah disebabkan kakek baju kuning itu. Dan akhirnya Kamlian Chu cuma mengawasi saja, dia melihat rambut kakek tua berbaju kuning, yang tumbuh panjang dan telah putih semuanya itu seakan juga telah berdiri disebabkan tengah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Pertarungan antara kakek tua itu dengan O.E.Y. Yoksu benar-benar merupakan pertandingan yang sangat seru sekali, karena memang tampaknya kedua orang itu bertempur dengan tidak menimbulkan suara dan keributan. Tapi itulah pertempuran yang menentukan. Sekali saja salah seorang di antara mereka memperoleh angin dan dapat mendesak lawannya, kemungkinan akan mendapat luka dalam yang parah sekali. O.E.Y. Yoksu telah memandang kepada si kakek berbaju kuning dengan sorot metu yang sangat tajam sekali. Dia melihat bahwa kakek tua itu berulang kali berusaha mengerahkan seluruh sinkangnya, untuk menindihnya. Namun sebagai tongsia atau juga si tua yang adatnya aneh pemilik pulau Tzu Hoa Tu, dia mana mau membiarkan lawannya mendesak dirinya terus-menerus. Dia sebagai losia yang sangat terkenal sekali. Kue E.C. yang mantunya, O.E.Y. Yoksu yang sangat terkenal itu adalah putrinya, sedangkan Kue E.C. yang adalah cucunya, di mana dialah cakal bakal dari God B.Y.P. Maka dari itu, dia tidak mau memberikan kesempatan kepada lawannya buat mendesak dirinya. Di waktu itulah majikan pulau Tzu Hoa Tu tersebut telah menghirup udara bersih, dia mengempos semangatnya, dan menyalurkan sinkangnya. Mendadak sekali terjadi perubahan. Tenaga mendorongnya bukan merupakan tenaga yang mengandung kekerasan, karena tenaga O.E.Y. Yoksu yang tersalur keluar dari kedua telapak tangannya itu, seperti juga bergelombang. Sebentar keras, sebentar lagi menjadi lunak. Dengan demikian membuat kakek baju kuning itu jadi kaget juga karenanya. Mati-matian kakek baju kuning itu berusaha merubah kera bertempurnya. Jika tadi dia selalu mengerahkan tenaga dalamnya menyalurkan sinkangnya dengan kekerasan. Tapi sekarang justru dia mengganti caranya juga. Dia telah mendorong dan menghisap berulang kali, bergantian. Jika memang O.E.Y. Yoksu tengah menerjang mendorong dengan kekuatan luakangnya yang dasyat, maka justru kakek tua baju kuning itu telah mempergunakan kera menyedot. Tapi jika memang O.E.Y. Yoksu tengah menyedot, dia justru membarengi dengan mendorong. Dengan kera bertempur seperti itu, barulah dia bisa mengimbangi tenaga dalam O.E.Y. Yoksu. Semakin lama pertempuran itu meningkat pada tingkat yang lebih menentukan, bahkan tampak dari kepala O.E.Y. Yoksu telah mengepul asap yang tipis. Dan juga rambut dari kakek baju kuning itu telah berdiri kaku, membuktikan keduanya masing-masing telah mengerahkan tenaga dalam mereka dengan sekuatnya. Tapi pertempuran itu terus juga berlangsung. Kera bulu kuning itu rupanya sudah berkurang rasa sakitnya. Dia mengeluarkan suara aneh, melirik kepada Kamlian Chu. Dilihatnya si gadis rebah dalam keadaan tertotok tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Satu kali lagi kera bulu kuning itu mengeluarkan suara pekek yang nyaring, dan juga segera dengan sikap gembira dia menghampiri kepada si gadis, bermaksud hendak mengganggu gadis itu. Muka Kamlian Chu berubah pucat pias, dia jadi ketakutan bukan main, kalau saja kera bulu kuning itu mengganggunya seperti sebelumnya. Sedangkan Kotai dalam keadaan rebah tidak berdaya karena luka berat, dan Oaye Yoksu tengah menghadapi kakek tua berbaju kuning itu, berarti mereka tidak mungkin bisa menolongi dirinya dari gengguan kera bulu kuning itu. Apalagi memang dirinya sendiri tengah rebah dalam keadaan tertotok, maka dia tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun juga buat membela dirinya. Kera bulu kuning itu telah menghampiri dekat sekali dengan si gadis. Tapi kera itu berdiri tertegun di tempatnya beberapa saat, tampaknya dia ragu-ragu, dia cuma mengeluarkan suara merengek yang aneh sekali. Rupanya kera itu, yang melihat di tangan Kamlian Chu tergenggam pedang, jadi ragu-ragu. Karena dia pernah terluka lengannya oleh tikaman pedang Kamlian Chu. Maka sekarang melihat pedang tersebut, dia teringat bagaimana gadis itu pernah melukainya, membuat dia tidak berani untuk segera menghampiri lebih dekat. Setelah mengawasi sekian lama dan yakin bahwa Kamlian Chu memang tidak dapat menggerakkan tubuh maupun tangan dan kakinya, barulah dia melangkah maju mendekati lagi. Perlahan-lahan dia mengambil pedang si gadis. Kamlian Chu tidak bisa mencegahnya. Pedang itu setelah dimainkan beberapa kali oleh si kera bulu kuning, segera dilemparkannya, sehingga pedang itu terlempar jauh sekali. Sedangkan Kamlian Chu semakin lama jadi semakin ketakutan, karena dia mengetahui bahwa sekali ini tentu dia tidak akan memiliki nasib baik buat menghindar dari gengguan kera bulu kuning itu. Karenanya, dia hampir saja menangis, karena marah, takut dan juga ngeri melihat muka kera bulu kuning yang menyeringai sangat menyeramkan itu. Kera bulu kuning itu telah menghampiri semakin dekat, dia telah berjongkok di samping si gadis. Tangan kanannya yang jari-jari tangannya terdapat kuku-kuku yang runcing dan sangat kotor, telah mencolek muka Kamlian Chu. Dia mengeluarkan suara yang aneh sekali. Kamlian Chu mengeluh. Dia yakin, bahwa kali ini tentu dirinya akan menjadi korban monyet kurang ajar ini. Sedangkan kera bulu kuning itu telah tertawa menyeringai, suara tertawanya itu sangat menyeramkan. Ko Tai sendiri merasakan darahnya meluap karena amarah. Namun dia tidak berdaya buat menolongi Kamlian Chu walaupun menyaksikan si gadis tengah terancam keselamatannya diganggu oleh kera berbulu kuning itu. Kera bulu kuning itu telah berani lebih kurang ajar lagi dengan mengulurkan tangan kanannya. Dia melepaskan pakaian si gadis yang sebelah atas. Kamlian Chu menjerit-jerit. Tidak. Jangan teriaknya dengan kalap karena ketakutan. Sedangkan kera bulu kuning itu terus juga berusaha melepaskan pakaian Kamlian Chu. Di waktu itu, segera tampak kakek baju kuning yang mendengar teriakan si gadis, telah menoleh. Dia kaget melibat kera bulu kuning itu bermaksud hendak memperkosa si gadis. Jangan berseru kakek tua itu karena lupa bahwa ia tengah mengadu kekuatan dengan O.A.Y. Yoksu. Begitu dia berseru menjegah, maka tubuhnya segera juga terlontarkan ke tengah udara. Rupanya, waktu dia berseru, tenaga dalamnya jadi buyar, dan tenaga dalam dari O.A.Y. Yoksu telah menerjangnya, membuat dia terlempar jauh ke tengah udara. Di saat itu terlihat, kera bulu kuning jadi kaget mendengar cegahan kakek tua itu. Dia segera berlari menghampiri si kakek. Kakek tua baju kuning melompat berdiri, napasnya memburu keras. Walaupun dia telah kena terlontarkan oleh kekuatan tenaga dalam O.A.Y. Yoksu, akan tetapi dia masih sempat buat mengendalikan dirinya, sehingga tenaganya tidak buyar dan dia tidak sampai terluka karenanya. Dia masih tetap dalam keadaan sehat. Hal itu juga disebabkan memang kekuatan dan kepandayan kakek tua sangat tinggi sekali. Mengapa engkau harus tergesa-gesa seperti itu? Kau tidak boleh menganggu dulu nona mantuku itu kata kakek tua tersebut kepada kera bulu kuning. Kera bulu kuning itu seperti juga mengerti apa yang dikatakan oleh kakek tua tersebut. Dia berulang kali mengeluarkan suara yang aneh dan kepala tertunduk, seakan juga dia memang tengah menyesali apa yang telah dilakukannya. O.A.Y. Yoksu waktu itu telah melompat berdiri. Kera biadab tidak tahu malu bentaknya dengan suara yang nyaring sekali, disusul dengan tubuhnya yang melesat ke tengah udara. Sepasang tangannya telah menyambar kepala kera bulu kuning karena O.A.Y. Yoksu bermaksud hendak menghantam binasa kera itu, yang bermaksud tadi berlaku kurang ajar terhadap Kamlian Chu. Tapi kera bulu kuning itu segera juga melompat menyingkir ke samping kakek tua itu. Kakek tua itulah yang mewakilinya menangkis pukulan yang dilakukan oleh O.A.Y. Yoksu. Mereka pun segera melakukan adu kekuatan lagi. Tapi sekarang ini justru mereka telah mengadu juga ginkeng mereka. Sambil menyerang bertubi-tubi, mereka telah bergerak ke sana kemari dengan lincah. Kera bulu kuning itu, Kim Gao, ketika melihat kakek tua itu tengah bertempur seru lagi dengan O.A.Y. Yoksu, mereka mengikuti dengan sebentar-sebentar mengeluarkan suara yang aneh. Juga dia berulang kali melirik kepada si gadis, Kamlian Chu. Tampaknya kera itu masih penasaran. Memang ukuran tubuhnya yang sama seperti tinggi tubuh manusia dewasa, maka sikap dan kelakuannya juga sama seperti manusia, di mana dia begitu tergiur melihat gadis cantik itu. Karenanya, begitu melihat O.A.Y. Yoksu dan kakek tua itu telah bertempur semakin menjauhi tempat itu, di mana mereka terlibat dalam pertempuran yang seru, kera bulu kuning itu rupanya sudah tidak bisa menahan diri lagi. Segera juga melompat ke dekat si gadis. Dia bermaksud untuk melakukan sesuatu lagi. Kedua tangannya telah diulurkan kepada dada si gadis, dia meremasnya dengan metamera melek. Keruan saja Kamlian Chu jadi menjerit-jerit ketakutan dan marah setengah mati, namun si gadis benar-benar tidak berdaya, karena tubuhnya tidak bisa bergerak. Waktu itu si kera bulu kuning itu tampaknya semakin lama jadi semakin berani. Dia bermaksud akan melepaskan pakaian si gadis di sebelah bawah, karena tampaknya memang kera ini sudah tidak kuat membendung akan napsu birahinya, sampai akhirnya dia tidak menyadarinya bahwa waktu itu ada sesosok tubuh yang tengah mendekatinya, sesosok bayangan berpakaian serba putih. Buk sosok bayangan putih itu telah menghantam dengan dasyat bunggung kera itu. Seperti juga dihantam oleh pukulan alu yang besar, kera itu merasakan sakit bukan main, tulang punggungnya seperti juga akan patah. Malah kera itu juga tampak telah terjungkal rubuh bergulingan di tanah beberapa tombak jauhnya. Disebabkan kesakitan yang hebat, kera itu juga telah berulang kali mengeluarkan suara yang aneh. Di waktu itu, sosok bayangan putih itu telah menerjangnya lagi, menyerang berulang kali. Kera itu tidak tahan menghadapi pukulan sosok bayangan putih itu, dia memutar tubuhnya, dengan diringi oleh pekitnya yang aneh, dia telah melarikan diri. Sosok bayangan putih itu tidak mengejarnya. Ternyata dia seorang pemuda yang memiliki wajah tampan dan jantan sekali dengan tubuh yang tegap dan tinggi. Dia menghampiri si gadis shikam, mengulurkan tangannya membebaskan si gadis dari totokan. Bukan main malunya Kam Lian Chu, karena melihat pemuda itu sempat melihat dadanya yang terbuka. Tapi dia sangat bersyukur, di dalam saat-saat dirinya terancam bencana yang begitu hebat, telah muncul pemuda tampan ini, yang telah menolonginya. Sedangkan si pemuda telah melirik kepada Kotai. Matanya memancarkan sinar yang mengandung kebencian. Kam Lian Chu telah mengeluarkan pakaian baru dari buntalannya dan mengenakannya. Barulah dia kemudian merangkapkan kedua tangannya, membungkuk memberi hormat menyatakan terima kasihnya kepada tuan penolongnya ini. Terima kasih atas pertolongan Ingkong, siapakah Ingkong sebenarnya? Tanya Kam Lian Chu. Pemuda tampan berbaju putih itu, yang wajahnya sangat tampan tapi jantan, telah berkata, Aku gorgosan. Oh haha, tampaknya Anda bukan seorang hon. Tanya Kam Lian Chu. Pemuda itu mengangguk sambil melirik kepada Kotai. Mengapa dia rebah terluka? Seperti itu tanyanya, nada suaranya terdengar sinis sekali, seperti juga menghina. Kam Lian Chu memandang kepada Kotai. Dia menghela nafas. Katanya, justru kawanku itu terluka di dalam yang parah. Gorgosan yang sebelumnya memang telah kita kenal sebagai murid Dalpa Tachin, tertawa-tawar. Ia memang tidak menyukai Kotai. Mengapa kau tertotok seperti tadi? Apakah engkau dilukai oleh dia sambil berkata begitu, tampak gorgosan menunjuk kepada Kotai. Kam Lian Chu menggeleng. Dia, dia malah kawanku. Hem gorgosan telah mendengus dingin. Dia melangkah buat menghampiri Kotai. Sedangkan Kotai pun kenal siapa pemuda itu. Dia tahu, tentu gorgosan tidak akan segan-segan turunkan tangan kejam padanya. Benar saja, waktu gorgosan telah tiba di dekatnya, pemuda itu berkata dengan bengis. Sekarang engkau tidak akan lolos dari kematian di tanganku. Sambil berkata begitu tangan kanannya bergerak menghantam dengan dasyat. Namun, justru ketika telapak tangannya bergerak, di saat itulah berkesiuran juga angin pukulan dari arah belakangnya. Gorgosan segera mengelak, dia batal menghajar Kotai. Ketika dia menoleh, dilihatnya yang menyerang dirinya tidak lain Kam Lian Chu. Kau tanda seru katanya dengan sikap tidak puas. Kam Lian Chu jadi salah tingkah, dia bilang, Ingkong, kau telah menolongiku, tapi mengapa kau hendak mencelakai kawanku? Gorgosan tidak segan-segan membunuh dia katanya dengan suara menyeramkan. Selama gorgosan berada di permukaan bumi, dia tidak boleh ada bersamaku. Mendengar nada suara gorgosan yang menunjukkan bahwa ia sangat membenci Kotai dan juga seakan menaruh dendam yang hebat, Kam Lian Chu segera dapat menduganya bahwa gorgosan tentunya memang musuh Kotai. Sedangkan Kotai dengan suara yang tawar telah berkata, Jika memang kau membunuhku sekarang, kau bukan seorang gagah, percuma saja, karena engkau adalah seorang pengecut yang paling hina di dunia ini. Muka gorgosan berubah merah, karena murka, tubuhnya menggigil menahan amarah. Hem, aku tidak peduli apakah orang akan menyebutku sebagai manusia hina, tapi yang terpenting engkau harus mampus. Setelah berkata begitu, dengan bengis kembali ia berusaha menyerang Kotai. Tapi Kam Lian Chu mana mau membiarkan gorgosan mencelakai Kotai dalam keadaan tidak berdanya seperti itu. Karenanya, segera juga dia melompat dan menghantam punggung gorgosan lagi. Bukan kepala gusarnya gorgosan wanita tidak berbudi. Aku telah menyelamatkan dirimu, ternyata engkau berbalik memusuhi diriku sambil berkata begitu, segera juga dia menghantam kepada Kam Lian Chu, karena dia mendongkol bukan main merasa dirinya dihalang-halangi oleh si gadis. Sedangkan Kam Lian Chu melayaninya, mereka jadi bertempur seru sekali. Kepandaian gorgosan memang tinggi. Dia merupakan murid tunggal Dalpatacin, dengan sendirinya, ilmunya juga luar biasa. Namun Kam Lian Chu pun memiliki kepandaian yang tinggi, walaupun tak setinggi Oaye Yoksu atau kakek tua baju kuning itu. Namun untuk menghadapi gorgosan, dia tampaknya masih bisa mempertahankan diri. Di kala itu gorgosan telah menyerang semakin lama jadi semakin hebat. Kam Lian Chu juga telah menyalurkan seluruh kepandaiannya, dia merasakan bahwa gorgosan memang memiliki kepandaian yang sangat tinggi, karena itu dia tidak berani meremehkannya. Tadi ia masih setengah hati buat menyerang gorgosan, mengingat pemuda tampan dengan muka berpotongan jantan itu, merupakan tuan penolongnya. Akan tetapi setelah bertempur beberapa jurus segera dia merasakan bahwa gorgosan seorang yang bertangan telengas. Setiap serangan yang dilakukan gorgosan sangat ganas, dan ini membuktikan hatinya yang kejam. Chu telah melihat gorgosan memusuhi Kotai, jelas tentunya gorgosan bukan seorang yang baik-baik. Apalagi menyaksikan gorgosan begitu hina, melihat Kotai dalam keadaan tidak berdaya. Justru dia hendak menyerang dan membinasakan Kotai. Dan itulah sikap seorang yang rendah dan hina. Dan sekarang Kamlian Chu justru tidak segan-segan lagi buat balas menyerang dengan ilmunya yang terhebat. Gorgosan sendiri heran, dia melihat gadis ini memiliki kepandayan yang tinggi. Yang membuatnya tidak mengerti mengapa tadi Kamlian Chu dalam keadaan tertotok tidak berdaya. Maka gorgosan telah mencurahkan perhatiannya lebih baik lagi, dia menyerang semakin gencar dan berusaha tidak memberikan napas dan kesempatan kepada Kamlian Chu membalas menyerang. Dalam keadaan seperti itu, Kamlian Chu melayaninya terus. Mereka berdua jadi bertempur seru, tubuh mereka berkelebat-kelebat ke sana kemari dengan lincah sekali. Di saat mereka tengah bertanding, mendadak sekali terlihat Oeyyoksu dan si kakek baju kuning tengah bertempur sambil mendatangi. Waktu itu Oeyyoksu telah melihat gorgosan bagus. Rupanya bocah busuk itu berada di sini sambil berkata begitu, tiba-tiba Oeyyoksu tampaknya sudah tak mempedulikan ia si kakek baju kuning itu, tubuhnya melesat sangat cepat sekali ke dekat gorgosan. Waktu itu gorgosan tengah berusaha merubuhkan Kamlian Chu. Dia tengah bergirang hati sebab melihat Kamlian Chu terdesak hebat, dan tidak lama lagi tentu tidak akan dapat merubuhkannya. Tapi justru di saat-saat seperti itulah, dia mendengar bentakan Oeyyoksu. Dia telah melompat juga untuk menyingkirkan diri. Kagetnya tidak terkira, karena dia menyadari jika menghadapi Oeyyoksu, tentu dalam beberapa jurus saja dia akan dapat dirubuhkan oleh majikan Chu Hoa Chu yang sangat lihai itu. Tapi Oeyyoksu tak mau melepaskannya. Mau kabur kemana kau teriak klosia dengan suara yang bengis, tubuhnya seperti juga gulungan warna hijau, telah melompat mengejar gorgosan tapi gorgosan tidak mau membuang-buang waktu, dia berusaha melarikan diri. Hatinya terguncang keras, mati-matian dia melarikan diri dengan mengerahkan seluruh ginkangnya. Si kakek baju kuning justru melihat Oeyyoksu tahu-tahu telah meninggalkannya dan mengejar gorgosan, segera melompat sambil berteriak, Oeyyoksu, mengapa kau jadi pengecut, bukan menghadapi aku malah ingin menganggu seorang pemuda. Dia bukan hanya berteriak begitu saja, karena sepasang tangannya menghantam kuat sekali di saat tubuhnya masih terapung di tengah udara. Dia menghantam kepada punggung Oeyyoksu. Sebetulnya Oeyyoksu pada waktu itu hampir dapat mengejar gorgosan, dia tengah bersiap-siap hendak menghantam lubuh gorgosan dan gorgosan tengah mengeluh. Tapi justru dia merasakan hantaman yang begitu dasyat dari si kakek baju kuning, telah membuat Oeyyoksu mau tidak mau membatalkan serangannya kepada gorgosan. Dia membalikan tubuhnya, terpaksa dia menghadapi si kakek tua baju kuning itu. Mendingkol bukan main Oeyyoksu, dia berseru, urusan kita masih bisa diselesaikan nanti, kita masih memiliki banyak waktu. Tapi sekarang aku ingin menangkap keparat cilik itu. Tapi kakek tua itu tidak mau mempedulikan, dia menyerang terus gencar sekali. Kau anggap aku budakmu, sehingga senakmu saja kau perintahkan aku menantikan kau melakukan sesuatu katanya dengan mengejek dan telah menyerang dengan dasyat. Di kala itu terlihat gorgosan telah melarikan diri secepat mungkin. Dalam waktu yang singkat dia telah menghilang dan tidak terlihat bayangannya lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!